kali ini kita akan bahas di sesi 9 mengenai kemarin text input untuk sesi ini kita akan menggerakkan objek ke kanan dan ke kiri ke atas dan ke bawah ini nanti akan kita bahas untuk sesi yang ke 10 yang ke 10 yang pertama yang harus dilakukan untuk membuat button input kita jadikan full hd ini ini sudah full hd selanjutnya untuk kamera untuk kamera kita set apakah dia sudah full hd kita beri nama dulu memasukkan aset kita cari dulu asetnya ini ada asetnya ini yang kita masuk di aset ini dulu ya kita pakai aset baru oke kita masukkan aset ya karena ini gabungan ya dari file yang sebelumnya maka ini banyak-banyak folder disini ya ini saya membuat new skin disini new skin jadi buat skin baru nah berarti kita masuk disini ya disini ya oke kalau mau bikin ya disini bikin folder baru ini ya ini untuk aset button file yang kita drag ya oke oke ini oke ini ini file-nya kita drag pertama kita menggunakan aset gambar ya gambar ini ya grid ya dan ini grid grid dan car ya disini oke ini grid dulu ya grid oke ini grid grid yang grid png ya ini grid png ini kita drag ya ini ini kita drag oke selanjutnya kita cari image mobil disini ya nah ini ya image image mobil untuk mobil pengin ya nah ini nah ini kita drag oke nah ini sudah dua ya grid dan mobil nah ini grid ini untuk background ya oke kita ke skin ya jangan dike game ya ini ya oke kalau sudah sekarang kita setting full hd ya full hd ya nah ini kita cek dia sudah full hd sekarang kita cek ke kameranya apakah size nya sudah 9 atau belum ya disini ini disini kita masukkan 9 ya nih ya ini size nya 9 ya ini kita masuk 9 terus di di game nya full hd ya sudah size nya 9 lalu kita membuat canvas ya oke kita membuat canvas di bawah kamera nah ini oke ini canvas nya kita udah ya udah klik dua kali ya sini nah ini oke ya ini canvas kita oke ini canvas nya kita sebelumnya membuat canvas kita konfigurasi di inspector canvas nya ya menjadi 9 20 dan 10 20 20 ya ini untuk xy nya tadi oke ya ini ini kita setting ya untuk xy nya kita masuk ke ini ya scale scale factor 1 sudah ya oke ini ui scale mode nya ya kita pilih scale width screen size nah ini biar biar muncul ini xy nya 10 20 benar ya kita lihat ya 10 19 20 10 80 ini ini 19 20 10 terus ini 10 80 ya terus ini 80 ya jangan lupa scale width width ya scale width screen size nah ini ini ya ini ini ya di ui scale mode nya oke selanjutnya kita buat image nah ini ini sudah ya kita buat image di canvas oke kita beri nama ya bg disini ya bg image ini bebas ya nah nih oke bg image lalu di source image kita masukkan dia image nah ini ya ya kita pilih image grid ya ini ada ya grid ya kita cari image grid nah ini ya grid ini sudah kita pilih ya image grid lalu jangan lupa set native size nah ini ya ada ukurannya kita sesuaikan dengan ini ya red tool oke ini kita sesuaikan sebenarnya background bebas ya mau grid mau yang lain juga apa-apa ya ini oke ini sudah kita sesuaikan lanjutnya kita buat image mobil nah im mobil ya namanya oke kita buat canvas ya ui im ya kita kasih nama ya im mobil ya ini oke 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 ini sudah kita pilih image ya di source image nah ini kita cari huruf M sini sini udah ini ya nah ini ini ya nah oke ya im mobil ya nah ini mobilnya gak kelihatan ya ini oke kita coba oke ini lalu kita pilih set native nah seperti ini ya ini kalau kita lihat di gamenya seperti apa ya nah ini agak agak samar gitu ya oke kita sesuaikan ukurannya oke kita lihat kita kecilkan lagi ya nah ini segini ya oke kalau kita lihat di gamenya bahwa ini gak kelihatan ya oke ini jadi kita bisa up oke ya ini oke oke selanjutnya kita buat file scriptnya ya ini nah ini sudah kita sesuaikan kita buat file script disini ya di aset kita disini ya di projectnya kita buat file script ya nah ini kumpulan script disini ya kita mau gabung disini disini ya buat disini ya tadi ya keyboard ya keyboard input ya tadi oke oke di kumpulan script disini ya nah ini scriptnya sudah ada sebelumnya nah kita buat script baru ya grip ya si subscribe kita kasih nama ya ini keyboard 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 mobil nah ini ya oke kita buka visual studio nya ini oke script nah kita akan menambahkan using unity engine UI ini library dari yang harus ditambahkan agar coding kita bisa berjalan terus yang kedua ini nama file-nya ya file dari script script yang kita buat di project ya keyboard mobil jadi harus sama ya ini jangan sampai salah ini ya nanti kalau salah beda nama dengan script file-nya akan error ya terus yang yang kedua kita buat game objek sini kita buat game objek itu satu ya yaitu rektransform pos mobil ya ini jadi ini nanti yang akan objek yang akan bergerak nanti ya sehingga objek ini akan bergerak sesuai dengan pos X dan Y di sini ya sehingga di sini kita harus membuat atribut integer X mobil 0 integer y mobil 0 jadi ketika posisi kita tempatkan di posisi X dan Y 0 disini awalnya terus sini juga ada tribut jadi X ya sama dengan 0 sini maka faktor pos ya di sini ya faktor 2 pos awalnya ini jadi ini pos awalnya ya di X 0 Y 0 ya ini terus ada lagi objek mengenai fruitnya ini nah plot nah plot jarak berpindahan nah ini ya jarak berpindahan ini bisa dari X ya X ke Y jadi X 150 Y juga 150 sehingga jalan berpindah perpindahannya ini lompat-lompat gitu ya saya lompat ke 150 150 ya begitu juga dengan Y nya jadi dari titik 0 dia akan berpindah setiap 150 150 ya ketika digerakkan menggunakan keyboard ya ini ya ini terus ini font start-nya poin start dari pos awal ini spos mobil Hai angkor ya angkor reposition nahnya pos awal posisi awal sini ya terus juga ada void untuk update posisi ya nah nah disini sehingga dibuat flood update x ya pos awal dot x ya di sini X mobil kali jarak perpindahan ya X mobilnya berapa disini atau tempat sini kalikan jarak perpindahan ya begitu juga dengan y-nya ya ini sehingga posisi eh faktor baru ya akan sesuai dengan jarak perpindahannya ya ini cara perpindahan antara i-mobil dikali dengan cara perpindahan ya hitungi dengan X nya ya ini sehingga di sini update x update y ya ini terus selanjutnya jika nanti dia akan menginput nah ingat ya di sini input gate key down nah ini ketika di input ke ini keyboard ya keyboard kebawah ya maka kekot right row nah ini artinya dia akan ke kanan ya atau ke kiri gitu ya ini right row ya di sini ya X mobil ya lebih kecil dengan 10 ya X mobil akan ditambahkan ya jadi berpindahan X itu sebesar perlompatan yaitu 10 ya jadi lebih kecil dari 10 nih kalau sudah lebih besar dari 10 dia akan berhenti gitu ya tadi ya setiap perlompatan yang akan bertambah satu gitu ya sehingga dia akan tambah lagi lompat tambah lagi ya gitu sehingga di sini pos mobil local scale ya untuk new vector 2 itu 1,1 update posisi ya ya ini jadi update posisi untuk local scale-nya atau jika dia apa input get down nya ke kiri nah ini akan live nya ke kiri ya nah ini ke kiri ya X mobil yang lebih besar dari 0 itu ya Nah maka dikurangi 1 itu ya jadi kalau ke kiri dia akan kurangi 1 terus ya itu sehingga di sini X ini sama ya satu min satu yakni artinya ke kanan itu plus ya ke kiri itu minnya itu ya untuk dead posisi ya terus jika juga inputnya nah berupa up kayak up nih ke atasnya atro ya nih apro-nya maaf keatasnya itu lebih besar lebih kecil sama dengan 6 jadi dia tidak bisa lewat dari enam nih ya nah makanya mobilnya ini satu yakni sehingga pos mobil nya ini nanti berarti kan iya ke bawah min iya ke atas plus gitu ya itu lebih besar dari 0 itu akan dikurangi satu ya untuk pos mobilnya ini nanti berarti kan iya ke bawah min iya ke atas plus gitu ya nih update posisi ya itu untuk penjelasan dari codingnya ya sekarang kita coba untuk memasukkan codingnya ya ya kita masukkan codingnya ke visual studio ya oke 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 yang ini kita bersihkan dulu ya biar tidak bentuk nah ini dihapus nah baru kita masukkan codingnya disini ya ingatnya codingnya nama coding apa nama file dari scriptnya ini harus sama ya di codingnya misalkan keyboard mobil ya nanti di scriptnya juga di mode behaviornya yang paling atas itu juga harus keyboard mobil ya Nah ini ya banyak yang salah nih ya teman-teman disini ya karena tidak sesuai dengan nama filenya ya akhirnya ini ya error ya itu oke kalau sudah kita save ya setelah kita save kita masuk ke visual studio nya seperti biasa dia akan proses loading dulu ya ini oke kita sudah sampai ke unity sekarang kita buat empty-nya ya ini nah kita klik kanan kita create empty-nya nah terus nanti kita masukkan namanya ya Nah kita masukkan aja kita balik saja ya mobil keyboardnya ini mobil keyboard nah ini ya enggak mobil-mobil keyboard nah oke ya ini sudah kita buat empty-nya sekarang kita pakai yang ini ya keyboard mobil keyboard mobil ya nah ini ini kita drag ya ke hirarki ini untuk posisi oke kita tunggu ya oke kita tunggu ya ini nah ini ya oke ini sudah masuk ya nah ini ya lalu nanti kita masukkan kita kita drag ya ini untuk posisi pos mobil 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 ya nah pos mobil mobil ini ada di im mobil yeh nih hokey ya nah jaraknya ini sudah 150 ya nah kalau sudah kita tinggal coba untuk tes ya ini sudah terbuka playnya sekarang kita tes ini karena mobilnya abu-abu jadi tolong diperhatikan apakah dia bergerak oke ini kita coba kita play kita play sekarang kita play lagi kita play nah ini maju terus ke belakang terus ke atas terus ke bawah oke ya ini sudah kita lakukan sampai ketemu lagi di session selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh